Dokter Akbar, ini menurut dokter gimana nih? Ada berita nih yang lagi viral kemarin tentang es teh kekenian yang katanya mengandung 3 kg gula. Nah, ini bener gak sih dok bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu nih gara-gara minum teh manis? Oke, bener banget dokter Aisyah, udah denger nih masalah tersebut. Tapi perlu kita ketahui juga ya dok bahwa mengkonsumsi teh itu ada manfaat baik dan buruknya. Begitu juga dengan gula. Karena gula sebagai sumber energi dan teh juga kayakan antioksidan. Nah, sebatas mana bahayanya? Halo! Sobat Minjang Sehat, senang sekali ya kita ketemu lagi di episode spesial. Kenapa spesial? Karena hari ini kita berdua di dalam satu frame yang sama. Sama-sama jenis narasumber, disini sudah ada teman saya. Dokter Akbar. Dan saya sendiri dokter Aisyah. Oke, kali ini kita akan bahas topik yang lagi happening. Happening banget ya. Jadi ada berita ya dok ya seorang netizen yang bikin komen di Twitter. Gimana dok? Jadi cuitan Twitternya itu kayak merasa kecewa mungkin awalnya. Karena merasakan suatu produk dari ST Kekinian ini dok. Dia bilang ini kayak mengandung 3 kg gula. Dan ini berbahaya untuk generasi kedepannya. Nah, nanti kita bahas nih dari sisi medisnya bagaimana sih akibatnya dari kelebihan gula, kelebihan konsumsi teh. Dan kita juga akan bahas tentang manfaatnya nih. Manfaat teh, gula, atau kopi untuk kesehatan atau untuk tubuh ya dok ya. Baik dari sisi anak dan juga dewasa. Oke, udah gak sabar nih. Tapi sebelum itu dok, kita sapa dulu nih yang lagi nonton di sini untuk selalu pantengin kita nih, tungguin kita di Youtube Agarilus Series. Bajang sehat. Iya. Dan juga ada Instagramnya dok. Ada Instagram sama TikToknya di Agarilus Official. Dan Facebooknya juga di Agarilus Series. Jadi nantikan terus setiap minggunya episode yang spesial dengan tema-tema yang menarik. Langsung dok, kita bahas tentang topik kita pada kali ini. Kali ini, oke. Jadi tuh ternyata ada... Customer gitu ya dok. Iya. Mungkin ya beli nih. Customer beli salah satu produk varian dari merk es teh tersebut. Terus bilang, ini merugikan banget nih. Karena merasa terlalu banyak gula. Iya, merasa malah minum makan gula 3 kg. Bukannya minum... Istilahnya ya dok ya. Walaupun nggak se... 3 kg beneran di blender sama si... 3,5 kg dong. Iya, kayaknya 4,5 ya. Oke. Ini sebenarnya nih dok, kalau menurut dokter Akbar, minuman manis itu boleh atau nggak? Terus kalau dalam sehari-hari itu ada batasannya nggak sih dok? Oke. Jadi kalau dikatakan minuman manis itu boleh atau tidak, tentu boleh dok. Karena kan dia juga minum manis ini atau kita katakanlah gula ya. Di mana kita membutuhkan gula itu sebagai energi, sumber energi. Lalu dia juga bisa sebagai cadangan sumber energi. Misalnya berlebihan nanti disimpan di otot, disimpan di hati untuk dipecah gitu. Apalagi otak kita kan membutuhkan glukosa. Supan gula untuk... Nggak cuma otak sih ya dok ya. Maksudnya semua organ itu kan butuh energi. Biar bahan bakarnya diolah dulu. Diolah dulu sama hati ya. Nah, masalahnya nih dok yang nggak boleh adalah jika berlebihan. Nah, semuanya yang berlebihan tuh nggak baik ya dok ya. Jadi nggak baik karena banyak efek buruknya. Nah, kalau dikatakan berlebihan nih dok, kita harus tahu dong batas normalnya itu berapa. Oke, yang saya tahu ya dok ya seharusnya 30 sampai 50 gram per hari gitu. Nanti kalau anak-anak lebih kecil lagi ya dok ya. Ada yang 24 gram untuk isinya 7 sampai 10. Ada yang cuma 19 gram untuk yang dibawah 10 tahun. Tentunya berdasarkan berat badannya ya. Jadi menurut dokter nih, kan kemarin sempat ya setelah ada cuitan Twitter itu kan udah bikin heboh netizen. Dan ada yang beberapa yang terprovokasi nih gitu sampai mungkin itu merugikan satu pihak. Akhirnya terjadi langsung masing. Nah, supaya ini kita luruskan. Sebenarnya peranan gula sendiri buat apa sih dok itu tadi? Iya, jadi kan dok ya masalah dari gula, teh atau kopi. Selama kita konsumsinya itu dalam batas normal dengan sesuai dengan kebutuhan harian kita. Tentu hal ini memberikan banyak manfaat bagi kita ya dok. Seperti tadi yang saya sudah mention, sudah sebutkan bahwa gula sebagai sumber energi untuk tubuh kita. Jadangan energi dalam hati dan otot yang dikeluarkan ketika dibutuhkan ya. Teh juga nih dok banyak kandungan yang kayak akan antioksidan ya. Dokter sendiri suka teh ya? Kayaknya nggak ada orang yang nggak suka teh. Apalagi di Jawa kan. Apalagi teh solo itu paling enak nggak sih menurut aku? Teh solo, teh manis ya teh. Dengan racikan-racikan ya. Itu sebenarnya kayak antioksidan ya dok yang ada manfaatnya untuk tubuh. Tapi memang semua hal itu pasti ada positif negatifnya. Sekarang tinggal gimana kita bisa mengolah itu dengan baik. Kayak sebenarnya bahayanya gula dok untuk kesehatan itu apa? Kalau gula itu sudah banyak ya dok ya. Kita ketahui penelitian-penelitian jurnal pun juga banyak membuktikan. Kalau misalnya konsumsi kelebihan gula maka dapat berpengaruh pada postur tubuh misalnya obesitas ya dok ya. Obesitas, kegemukan itu akan menimbulkan suatu banyak masalah tentunya. Baik dari risiko diabetesnya naik, resistensi insulin, PCOS ya dok ya. Jadi kayak nggak subur ya. Lalu ada akan ketika diabetes terjadi maka tentunya serangan jantung, stroke itu akan tinggi. Meningkat resikonya ya? Iya meningkat resikonya. Dan kulit juga akan tampak lebih tua dok kalau misalnya banyak konsumsi gula karena banyak penuaan dini. Penuaan jadi keriput ya buat cewek-cewek. Mungkin nanti kulitnya nggak terlalu elastis. Karena terlalu banyak makan gula. Gula yang tinggi itu kalau berlebih ya. Jadi kalau sesuatu yang berlebihan atau kekurangan itu pasti nggak baik. Nah kalau kekurangan gula namanya hipoglikemia ya teman-teman. Jadi lemes. Jadi lemes dia. Jadi nggak bisa konsentrasi juga. Kalau ini saya bicara pada anak-anak, hipoglikemia pada anak bisa bikin sampai kejam juga dokter. Iya tentunya ya. Jadi memang sesuatu yang berlebihan atau berkekurangan itu nggak baik. Harus pas-pas aja ya. Penga-penga aja gitu. Nah bagaimana cara kita ini dalam arti mengukur porsi dari pas itu ya dok ya. Jadi konsumsilah sesuai takaran tadi 30-50 gram per hari. Nah dokter Aisyah, kalau misalnya nih tadi kan harus disinggung nih PCOS itu terjadi akibat, bisa terjadi akibat dari kelebihan konsumsi gula. Gimana dok? Apa sih efek PCOS pada wanita tadi dok? Ya jadi itu akibat dari resistensi insulin. Insulin itu adalah satu hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Nah PCOS sendiri itu sering terjadi pada wanita yang biasanya tanda-tandanya dia menyebabkan mensnya tidak teratur, terus sel telurnya kecil-kecil atau anovolasi nggak berkembang. Jadi akibat kelebihan androgennya tadi ya dok ya, bisa tumbuh berjerawat lebih banyak, tumbuh rambut-rambut, kebotakan. Kemudian juga yang lebih parah lagi bisa menyebabkan subinvertilitas atau mungkin cenderung sulit untuk bisa punya keturunan gitu ya dok ya. Jadi semuanya memang harus dikonsultasikan dengan ahlinya. Di sini adalah dokter kandungan atau dokter objin. Jadi sangat bahaya ya dok. Jadi kalau dari penyakit dalam juga kita PCOS itu juga kadang ikut menerapi ya dok ya karena apa namanya kadang-kadang ada resistensi insulin yang kita harus tingkatkan sensitivitasnya gitu. Kita berikan obat. Kayaknya sama diabetes ya dok ya. Di dok tadi kan kaitannya dengan diabetes dok. Kalau apa namanya, kalau untuk teh sendiri dok bagaimana? Teh kan tadi kan kita udah kayak akan antioksidan. Ada nggak sih dok kalau kita, yang tadi kan namanya berlebihan itu kan tidak baik ya dok ya. Nah kalau katanya ini dok, kalau berlebihan kan bisa tanin itu kan menyebabkan si apa namanya penyerapan zat besi ini berbahaya ya dok ya. Jadi anemia zat besi yang sering pada anak-anak ya dok ya. Nah gimana dok untuk efek dari pengambatan penyerapan zat besi pada anak ini dok? Oke. Jadi memang kalau pada anak-anak sering saya sarankan untuk pasien-pasien anak-anak tuh untuk jangan minum teh. Karena dia bisa mengganggu penyerapan zat besi ya. Dekadar taninnya tadi itu mengganggu penyerapan zat besi yang nanti bisa efeknya menyebabkan anemia defisiensi besi. Anemia akibat kekurangan zat besi. Nah padahal kalau misalnya recall diet atau kayak riwayat cakupan nutrisinya atau riwayat dia makan sehari-hari yang nggak bagus misalnya kurang asupan zat besi, nggak pernah makan daging merah lah kayak gitu. Itu aja udah bikin faktor resiko menjadi anemia defisiensi zat besi karena kurangnya nutrisi tadi. Iya inteknya yang kurang ya dok ya. Apalagi diganggu dengan tanin dengan penyerapan zat besinya akan terganggu. Maka akan memperbesar resiko terjadinya anemia defisiensi besi. Iya oke. Gitu. Nggak cuma terjadi pada anak-anak aja ya dok ya pada dewasa pun pernah gitu. Dulu saya pernah tempat kasus ketika dicari ini anemia kok bisa sampai 5 gitu kan. Kita cari perdarahan tidak ada, penyakit kronis tidak ada, kita cari kelainan darah tidak ada. Ternyata dikorek-korek ternyata konsumsi tehnya itu bisa sampai 5-7 gelas per hari gitu. Jadi dengan, kita tahu bahwa teh Jawa itu kan racikannya kental ya dok ya sangat enak ya. Tapi kalau berlebihan juga tidak bagus untuk kesehatan ya dok ya. Yang berlebihan juga nanti kasihan ginjalnya ya dok ya pastinya. Karena dia harus bekerja lebih keras untuk memfilter. Dari kandungan-kandungan racun tadi. Kandungan racun dalam darah. Oke dok. Dok nah ini kan kita kan sebagai orang Indonesia nih dok. Terutama juga orang Jawa yang suka teh, suka minuman manis. Yang kadang kita ini tidak bisa lepas apa namanya dari minuman tersebut ya. Tidak bisa dipungkiri mungkin kita pun kadang saat jaga gitu juga minumnya teh manis ya dok ya. Biar ada energi kak. Kopi, kopi. Kopi gitu kan. Nah dok kalau misalnya nih dok ya apa namanya misal digantikan dengan gula jagung itu seperti itu bagaimana dok? Sama aja nggak sih dok resikonya? Ya jadi ada beberapa produsen ya yang membuat gula pemanis buatan yang katanya sih nol kalori ya disini. Itu beberapa yang saya tahu kandungannya adalah asparta gitu. Jadi memang kalau secara kalori dia lebih rendah. Tapi? Tapi dia juga mengandung fruktosa ya dok ya. Itu adalah salah satu bentuk karbohidrat sederhana. Jadi fruktosa ini memang yang jadi semacam yang harus kita hindari tidak boleh berlebihan dalam gula. Karena kan macam-macam gula kan banyak ya dok ya. Ada glukosa yang langsung menjadi energi, ada laktosa, ada maltosa, dan ada sukrosa. Nah sukrosa ini dok yang gula pasir itu. Jadi sukrosa gula pasir ini terbentuk dari kalau tidak salah ya dok ya dari si fruktosa dengan galaktosa. Jadi perpaduan dua itu. Nah dimana fruktosa ini yang kalau berlebihan itu akan menyebabkan berbagai macam masalah tadi dok. Terutama masalah kegemukan. Pembasitas ya. Atau dia bisa perlemakan hati juga. Karena kan si fruktosa ini tuh yang memecah itu hanya hati. Hanya bisa hati memecah. Tapi kalau sudah terlalu banyak banget asupan fruktosa dari luar gitu ya. Gula tambahan, baik gula pasir atau gula bubuk, gula batu. Dia kan kelelahan untuk memecah si gula ini. Jadi terlihatnya jadi lemak. Jadi vertiliver ya dok ya. Vertiliver lemakan ini yang tidak alkohol ya. Dan sindroma-sindroma metabolik yang lain atau penyakit metabolik akibat dari gaya hidup yang kurang sehat. Ya obesitas, diabetes, penyakit kardipaskuler, PCOS gitu ya dok ya. Nah Dr. Aisyah kalau misalnya pada anak-anak nih dok. Kalau misalnya kita tahu bahwa dia ini. Kan ada juga anak-anak yang obesitas gitu ya dok ya. Itu kalau pendekatan terhadap anak-anak terapi obesitasnya divisi anak itu bagaimana dok? Apakah kita menganjurkan untuk mengurangi kalori atau menganjurkan dia pola hidup sehat seperti olahraga atau bagaimana dok? Pada penanganan manajemen pada anak-anak dengan obesitas. Biasanya yang usia 5, 9, 9 tahun ini ya dok ya. Ada 4 pilar. Yang pertama farmakologi atau obat-obatan. Kemudian asupan yang diatur. Kemudian gaya hidup atau aktivitas. Sama kebiasaan tidur sama perilaku sehari-hari. Perilaku sehari-hari itu kayak misalnya mengurangi screen time. Jadi ternyata terlalu banyak screen time, nonton TV terutama ya. Itu kan nggak nyadar ya. Ternyata udah ngabisin. Iya cemilan satu lodong abis gitu. Padahal udah pindah ke perut semua. Nah kemudian usahakan untuk tidak begadang. Jadi minimal tidur itu 11 sampai 14 jam dalam sehari. Untuk anak 11 sampai 14 jam ya dok ya. Terus pastinya makanan yang sehat ya yang dimakan. Terus untuk aktivitas ya dok. Kalau ini pada anak-anak itu disarankan. Minimal sehari itu 60 menit. Atau bisa kalau bisa lebih. Sehari bisa aktivitasnya yang... Bermain gitu ya dok ya. Ya penting aman ya dok aktivitasnya itu sama satu jam itu. Biarnya bermain. Atau dia melakukan hobinya. Jadi kalau pada anak-anak itu disarankan tetap ada aktivitas ya. Jadi nggak cuma diem aja gitu. Ada aktivitas minimal satu jam. Misalnya kalau sesuai usianya. Kalau misalnya anak kecil ya dia bisa main-main. Kayak gitu yang usia pre-school. Kalau yang misalnya udah lebih dewasa. Dia bisa mungkin sepedaan. Atau jalan. Atau main basket. Atau apapun. Intinya untuk aktivitas fisik ya dok ya. Untuk membakar kalori. Banyak pada kasus-kasus obesitas. Jadi nggak cuma sedentary life aja. Nanti dikonsulkasikan ke dokter aja. Kalau saya sebutkan disini pun nanti kayaknya terlalu... Atau ada hitung-hitungannya ya dok ya. Sesuai dengan porsi-porsi si anak. Kalau anak-anak kan memang sangat variatif ya. Tergantung usia dan berat badan. Kalau dewasa kan mungkin kita bisa langsung tembak. Misalnya 1.500 sampai 2.000 kcal sehari. Kalau anak-anak kan beda banget. Jadi intinya mengurangi minum-minuman yang manis. Yang mengandung gula. Terus mengurangi makanan cepat seji dok. Yang fast food itu. Itu tentunya kan tinggi ya kandungannya. Untuk yang farmakologi itu kalau misalnya yang sudah tahap. Yang tidak bisa dimodifikasi secara lifestyle. Healthy lifestyle. Tentunya harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis. Oke dok. Jadi kan tadi kita sudah membahas nih. Bahaya pada anak, pada dewasa. Mungkin balik lagi ke kasus yang tadi ya dok ya. Ibaratnya wajar nggak sih dok. Ibaratnya sebagai customer gitu. Memprotes. Ini bahaya untuk anak-anak dengan kandungan gula yang sangat tinggi gitu. Dalam artian itu kan semacam membunuh. Karakter ya. Rezeki juga ya dok ya. Karakter rezeki. Nah disini kan kita tengahi di medis ya dok ya. Jadi kalau kita ingin berbicara soal kemanisan atau nggak. Itu kita harus tahu dulu kadarnya yang berapa. Normalnya berapa ya. Kadang kan gula yang digunakan gula apa juga ya dok ya. Jadi kita harus dalam artian kita bermethos itu harus juga bijak. Apalagi menudung satu brand ya. Nah disini kita sudah di depan tadi sudah sebutkan bahwa kadarnya itu normalnya segini. Kelebihannya teh apa. Manfaat baik dan buruknya kopi dan teh juga apa ya dok ya. Nah itu kita sebagai warga yang bijak. Tentu kita dapat menyesuaikan kebutuhan ya dok ya. Kalau perlu misalnya teh tadi kan yang kata dokter banyak mengandung antioksidan itu. Kalau saya tidak salah baca ya. Seperti di Jepang gitu ya. Mereka mengonsumsinya itu dengan no sugar gitu. Kayak misalnya teh oca misalnya ya dok ya. Dia ada kan jarang kita rasa manisnya yang seperti teh kita ya dok ya. Karena dia mengutamakan kandungan dari si antioksidannya. Bukan dari gulanya gitu. Karena sebetulnya kalau kita beli teh-teh yang di, sorry yang di molo-molo itu ya. Kita kan bisa minta request ya. Oh saya maunya no sugar, rice sugar atau biasa aja normal ya. Jadi mungkin kalau misalnya memang pencinta teh atau pencinta kopi ya carilah teh atau kopinya. Bukan dari, bukan gulanya. Bukan mengkritisi kadar gulanya. Mungkin bisa memberikan masukan yang baik juga untuk produsen ya dok ya. Bahwa tawarkanlah pada customer untuk kandungan gulanya kalau misalnya. Karena kan tidak semua orang itu memiliki. Cita rasa yang sama. Dan juga toleransi kesehatan yang sama. Banyaknya ada yang diabetes, ada yang tadi ya dok ya. Bagi macam masalah. Tentunya ada beberapa orang yang memang punya resiko dari faktor keluarga dok. Misalnya ternyata punya ayah atau ibu yang menderita diabetes atau PCOS itu tentunya akan memperbesar resiko dia terkena penyakit sindroma metabol juga. Jadi misalnya harus lebih sehat nih. Iya benar sekali. Jadi dok kita balik lagi ke masalah sudut pandang dari medis terhadap gula ini dok. Jadi kan kelebihan-kelebihan gula itu yang dapat kita rasakan. Misalnya tanda-tandanya yang misalnya tuh, oh dok kayaknya ini udah berlebihan nih gulanya ini udah mulai harus dikurangi gitu. Kan ada beberapa ya dok ya. Mungkin yang pertama kadang mulut terasa kering. Terus bisa haus terus. Pada orang-orang diabetes ya. Pada orang-orang diabetes kan. Selinga rasa hausan gitu ya dok ya. Ada gejala klasik ya dok ya. Dimana ya banyak minum ya. Terus dia lapar terus. Terus dia juga pipis terus. Terutama malam hari nih ya dok ya. Iya. Balik-balik kemar mandi terus. Benar sekali. Jadi kalau kita udah, kok kayak badan aku lemes, anget, terus mulut kering. Kayak tanda-tanda apa namanya, sepanjang dehidrasi ya dok ya. Terus mau minum haus terus ya. Terus haus kok gak, apa namanya gak udah-udah nih dok. Terus pipisnya banyak ini. Ya mungkin perlu kita cek nih untuk screening. Berarti dia waktunya ya harus cek ke dokter. Dokter untuk screening gula darah. Atau screening apakah ada gangguan toleransi glukosa pada tubuh kita. Atau yang kita sebut sekarang. Persistensi insulin tadi ya dok ya. Iya, pre-diabetes ya dok. Padahal karena usia, jadi jangan beranggapan bahwa diabetes atau sakit gula itu hanya menyerang... Yang punya keturunan aja ya. Punya keturunan. Usia tua. Mudah pun bisa. Makanya kita harus modifikasi gaya ini dulu. Early 30 aja sekarang banyak ya. Bukan banyak ya. Ada beberapa yang udah kena stroke. Udah kena sakit jantung nih kayak gitu. Karena adanya mungkin lifestyle yang kurang bagus ya. Selain keturunan ya dok ya. Selain keturunan. Selain keturunan tentunya. Selain keturunan tentunya juga lifestyle berpengaruh. Terus salah satunya ini adalah kelebihan gula. Ya mungkin dari sisi medis alasan dari customer untuk meng-tweet Twitter itu mungkin ada benernya. Tapi mungkin dengan cara yang kurang tepat ya dok ya. Tapi mungkin yang 3 kilo terlalu hiperbolas ya. Itu yang bikin jadi... Produsennya agak naik ya. Iya langsung. Somasi. Jadi itu sebetulnya menyebarkan berita yang tidak benar. Ya mungkin tujuannya baik. Bahwa ini terlalu banyak gula tidak baik nih. Gak gitu tujuannya. Tapi dengan cara yang mungkin kurang tepat saat itu. Sehingga terjadilah persilisihan somasi. Jadi kita doakin aja supaya cepat selesai ya. Selesai. Damai-damai aja ya. Damai-damai aja. Karena disini kita mau mengulik dari sisi medisnya lagi dok. Jadi dok ada gak sih dok faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi kecatuan gula? Kecanduan gula nih dok secara medis. Oke kecanduan gula itu istilahnya dia tidak bisa lepas dari minum-minum manis ya dok. Yang terlepas dari dia kebiasaan untuk minum manis ya. Terus pola di rumah mungkin dia kebiasaan minum manis. Terus jajan di luar juga jajan manis. Jika kalau dia merasa gak manis tuh kayak gak afdol ya. Kayaknya ada pendorongnya ya. Iya ada pendorong. Nah pendorong ini kadang banyak faktor-faktor resiko yang menyebabkan misalnya pada orang yang sering begadang ya. Maksudnya sering susah tidur. Terus dia susah stres. Siapa nih yang tadi yang stres suka minum? Sama saya nih. Siapa tadi? Banyak pikiran. Sehingga dia kayak hormon kortisol atau hormon stres itu meningkat. Jadinya dia ingin punya rangsangan di otaknya untuk mengkonsumsi makanan-makanan manis yang membuat dia bisa menjadi lebih senang. Jadi sama halnya seperti kecemasan terus dia akan melakukannya untuk melepaskan dopamine tadi dok ya. Ini kayak kleptomaniak tadi ya. Tapi ini sisi gulanya ya dok ya. Jadi makanan manis ini akan membuat dia senang, membuat dia lega karena terlepasnya dopamine, hormon senang tadi. Supaya dia tuh terhindar dari hormon-hormon stres kortisol tadi. Nah inilah yang membuat orang untuk mencari solusi atau mencari jalan keluar dari stresnya dia dengan makan-makan manis. Tanpa dia sadari bahwa makanan manis ini mengandung banyak gula dan menyebabkan dia kegemukan dan muncullah masalah-masalah baru. Karena dia jadi kebiasaan tuh ya dok ya. Iya jadi akan memunculkan masalah-masalah baru yang akan mengancam kesehatan dia ke depannya. Nah kalau misalnya yang kata tadi ada Dedyko Buscher bilang ya dok ya misalnya canduhan gula ini lebih bahaya daripada kecanduhan narkoba. Karena kalau narkoba pastinya ada restriksi tertentu dari pemerintah. Larangan ya. Kalau gula siapa yang mau larang beli gula? Iya boleh-boleh aja. Iya. Nggak ada kan yang ngomong eh jangan minum ini ya karena ini-ini kan. Kecuali pasien-pasien yang sudah teredukasi bahwa dia ini punya sakit gula, punya riwayat keturunan gula yang dimana dia harus mengerti batasan dia itu sebatas mana. Jadi edukasi sangat penting untuk mengetahui batasan toleransi gula kita sebatas mana. Jadi boleh tapi harus tahu kapan saya minum makanan manis tuh udah seberapa banyak gitu. Bukan nggak boleh ya dok ya. Tapi ada batasannya gitu. Tadi baik-baik kan berlebihan juga tidak baik. Berlebihan tidak baik. Harus tahu. Katasannya gimana dok kalau udah terlanjur kayak kameramen kita satu ini dok? Tantinya kalau udah masuk ke obesitas harus ini ya healthy lifestyle. Gimana dok kalau pada sisi dewasa dok? Jadi kan saya udah bahas nih yang pada anak-anak. Oke jadi kalau misalnya dia belum masuk ke obesitas nih dok tapi dia sangat banyak kali gula apa namanya mengkosusi gula. Kadang itu gula tuh nggak cuma orang makan gula ya dok ya. Misalnya minuman berkarbonasi ya terus minuman mangkaleng, makan buah-buah kaleng. Itu kan yang banyak kali gula-gula yang berbahaya ya dok ya. Kalau misalnya buah segar gitu ya dok ya. Itu kan mungkin gulanya akan lebih aman dengan konsumsi yang pas sekadarnya. Karena gula pun yang dokter tahu ya dok ya yang durian, mangga pun kalau berlebihan pun gulanya juga tidak bagus. Karena fruktosa kan kayak gitu tapi apalagi yang buah kaleng yang ada pemanis buatan, ada pemanis tambahan kayak gitu. Nah intinya tetap kita harus mengetahui bahwa batasan-batasan sebatas mana yang perlu kita konsumsi. Dalam artian kita tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi buah atau mengurangi sedikit demi sedikit asupan dari gula. Dari berbagai sumber makanan. Nggak cuma, wah nih nanti di edukasi gitu saya sudah tidak makan gula dok. Tapi ternyata dia makan makanan nasinya banyak, yang karbonya banyak gitu. Yang akhirnya dapat jadi gula juga kan. Sebetulnya nasi. Makan mie sama nasi gitu. Nah makan mie plus nasi lauk kerupuk. Misalnya tambah kerupuk jadi karbo kali karbo kali karbo gitu kan. Padahal karbo itu adalah gula ya dok ya. Nah selain merestriksi dari intik makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi glukosa ini dok juga tentunya kita harus apa namanya olahraga. Seperti dokter ya, aktivitas fisik dengan melakukan hobi yang produktif. Olahraganya apa nih dok yang disarankan nih? Bisa memuca gula misalnya lari, jogging, bersepeda ya banyak. Atau bisa berenang. Kalau misalnya ada masalah dengan apa namanya lutut misalnya bisa berenang ya dok ya. Pada lansia-lansia nih disarankan ya dok ya untuk lutut. Senam lansia juga bagus. Senam lansia bagus, ada senam apa sih namanya itu persadia gitu persatuan diabetes Indonesia kan ada senam-senamnya tuh dok. Kalau di penyakit dalam itu juga harus diikuti karena hormon-hormon apa namanya olahraga ini akan menghasilkan hormon-hormon yang baik nih. Untuk dia untuk meningkatkan sensitasi insulin, untuk membakar kalori, kayak gitu. Jadi juga bikin perasaan jadi happy ya. Happy dan jadikan sel-sel awak tampak lebih muda. Iya, tampak lebih muda ya tanpa operasi. Tadi saya mau nambahin ya tentang diet pada obesitas. Kalau di anak-anak tuh ada sebutannya namanya traffic light diet. Apa tuh dok? Ada yang namanya green light food. Green light tuh lampu ijo. Ada yang namanya yellow light food, ada yang namanya red light. Nah kalau yang green light nih yang sehat-sehat nih kayak buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya. Itu yang low calorie nih, yang high fiber, low calorie. Nah ini yang disarankan. Nah kemudian untuk yang yellow, itu yang tengah-tengah ya. Jadi kalorinya lebih tinggi, kemudian... Sedangkan gitu ya dok ya. Sedang. Misalnya kayak daging, terus gandum, kemudian pati gitu. Nah tapi itu tetap ada batasannya dok. Iya dong. Karena yang disarankan yang ijo tadi kan. Nah kemudian yang lampu merah nih, namanya lampu merah tuh disuruh berhenti ya. Stop ya, bener-bener stop ya. Berarti dihindari ya minimal. Boleh, cuman harus kayak alarm. Alarm gitu, jangan ini yang high calorie, yang mengandung gula-gulaan, lemak kayak gitu. Contohnya apa nih kayak, ya tadi ya, makanan fast food, goreng-gorengan, santan, kayak gitu. Yang jeruan-jeruan, nah itu harus sebaiknya dihindari ya. Terutama nih pada yang obesitas yang saya bilang ya. Oke. Meskipun untuk semua orang, ya yang bagus sih kayak hidup sehat sih tetap. Baik anak-anak pun dewasa ya dok, karena ideal sekarang ya ideal nanti. Kadang berpikiran bahwa, oh lucu nih, ipel-ipel gitu ya dok ya. Tapi sayang nanti menimbulkan banyak masalah ke depannya. Lucunya cuman sebentar ya, karena waktu kecil, waktu dewasa nanti akan menimbulkan banyak komplikasi ya. Tadi sindroma metabolik yang udah dibahas dokter. Nah dokter Aisyah, nanti sudah kita bahas ya, manfaat dari apa namanya gula, manfaat baik dan buruknya gula, manfaat baik dan buruknya teh yang seperti tema kita kali ini ya. Jadi intinya nih dok, apa nih dok, pesan-pesan yang kita dapat sampaikan bahwa untuk menjaga kesehatan sebenarnya gula ini boleh dan teh ini boleh. Tapi sesuai batas nih dok, mungkin ada pesan yang perlu disampaikan pada pemerintah setiap bincang sehat kali ini dok. Oke, oke tentu yang namanya pernah denger guilty pleasure gak sih dok? Oh iya. Jadi memang kita hidup tuh gak bisa terus-terusan yang gak enak-enak terus. Pasti kita butuh sesuatu yang bisa bikin kita happy. Salah satunya mungkin makan makanan yang kita sukain. Mungkin ada beberapa orang yang emang suka minum boba, minum manis, itu it's okay. Tapi kita harus tetap inget, kapan sih batasannya saya harus berhenti gitu. Jadi inget lagi berapa banyak gula yang bisa kita konsumsi dalam sehari gitu secara sehat. Kemudian teh sendiri itu sebetulnya udah kita bahas ya tadi bagus ya manfaatnya karena mengandung antioksidan. Tetapi ingat lagi dalam teh itu mengandung apa saja? Apakah hanya teh saja seperti yang orang Jepang konsumsi ya? Kalau misalnya memang ada gulanya, hati-hati ingat lagi berapa kadar gula yang masuk ke dalam tubuh kita dalam sehari. Itu sih dok, mungkin dokter Akbar ada tambahan? Jadi intinya itu untuk minuman estai kekinian atau apapun minum boba kekinian atau apapun itu ya dok ya. Intinya boleh mungkin ahli pun bicara mungkin tidak setiap hari ya. Karena kalau misalnya seminggu sekali atau dua minggu sekali itu masih diperbolehkan. Dengan alasan apa namanya karena kita memang membutuhkan energi juga dari gula tersebut. Tapi yang namanya berlebihan itu tetap tidak baik ya dok ya. Jadi mungkin perlu kita evaluasi mengenali diri kita sendiri untuk bagaimana asupan gula yang masuk ke kita. Apakah sudah tanda berlebihan yang seperti tanda disebutkan tadi ya dok ya. Terus apakah kita perlu apa namanya setelah itu kita perlu mengkonsumsi air putih yang banyak untuk apa namanya supaya lebih sehat ya. Nah jadi kita harus satu kita tidak boleh berlebihan. Kedua tau batas takarannya tadi ya dok ya 50 gram lah maksimal ya dok ya perhari. Terus kita juga banyak berolahraga dan juga pola hidup sehat. Stress dan kelelahan juga tidak boleh karena tidak baik untuk sistem imun juga kerja organ kita nanti dok. Tentunya diimbangi dengan pola hidup sehat. Jangan suka begadang ya. Jadi cukupi jam tidur dalam sehari. Kemudian saran saya sih jangan terlalu banyak nonton TV atau main komputer main HP tau-tau satu lodong snek abis dia pindah ke perut. Nah itu juga menyebabkan agak hidup yang tidak sehat yang bisa menyebabkan obesitas dan lain-lain. Mending nonton Youtube kita aja ya dok ya. Mending Youtube kita aja di Agarilu series. Series di topik bincang sehat selanjutnya. Oke mungkin sampai itu aja dokter Akbar. Iya mungkin sudah pembahasan kita kali ini sudah baik ya dok ya ibaratnya kita meluruskan dari sisi medis terkait somasi tersebut. Bagian yang memanfaat baik dan buruknya gula dan teh tersebut. Sehingga kita bisa mengetahui apa namanya ilmu baru mungkin bagi penonton di sini untuk menerapkannya di rumah ya dokter Aisyah ya. Dari aspek sehatan ya tentunya. Saksikan episode bincang sehat selanjutnya dengan topik yang lebih menarik lagi. Saya dokter Aisyah Fikritama. Dan saya dokter Akbar. Kali ini kami pamit undudu diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Terima kasih.